Halo semua, perkenalkan nama saya Diego Febriano San Jose. Saya menjabat sebagai Menteri Koordinator Analisis yang mempunyai tugas membawahi dua kementerian. Yang pertama, Kementerian Analisis Isu Strategis, dan yang kedua, Kementerian Riset dan Pengembangan. Dalam hal ini, Kementerian Koordinator Analisis mempunyai fungsi mewujudkan dua operating goals BMKM UGM tahun 2020, yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan internal organisasi dan keterlibatan serta transparansi publik. Dan yang kedua, yaitu melakukan langkah konkret dalam upaya mempengaruhi kebijakan publik, baik di tingkat universitas maupun di tingkat nasional, melalui pergerakan yang berasaskan intelektual dan objektivitas. Nah, selain itu, Kementerian Koordinator Analisis juga berperan sentral untuk menghadirkan nafas intelektual, baik di dalam setiap perencanaan dan segala tindakan organisasi dengan berdasarkan hasil riset, kajian, atau analisa terhadap kebutuhan mahasiswa atau sivitas akademika UGM dan masyarakat umumnya. Serta kita juga merespon berbagai dinamika sosial, politik, hukum, ekonomi yang terjadi di lingkup nasional maupun internasional dengan menghadirkan perencanaan, hasil kajian, dan sikap yang mampu dipertanggungjawabkan, kredibel, serta objektif. Untuk selanjutnya, sudah bersama saya, dua menteri dari tiap-tiap kementerian, silahkan saudara Mail dan juga Titus. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Marshall Dizarismail, biasa dipanggil Mail. Di sini saya diamanahi menjadi Menteri Analisis Isu Strategis BMKM 2020, yang mana ansrat BMKM 2020 bergerak sebagai kementerian kelemuan independen yang merepresentasikan aspirasi teman-teman mahasiswa melalui sikap, kajian, dan juga diskusinya. Di mana dalam prosesnya kami menjemput aspirasi teman-teman mahasiswa melalui program berdialog dan juga program-program lainnya, yang mana kami juga mentautkan kajian atau tulisan teman-teman mahasiswa sebagai bentuk apresiasi aspirasi teman-teman mahasiswa dan juga menjalankan fungsi BMKM, yaitu menjadi kanal terluas, bukan menjadi kanal tertinggi bagi teman-teman mahasiswa. Baik, saya juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipilih oleh kementerian dari banyaknya pertanyaan yang ada di kusioner. Yang pertama dari diswaifah, pertanyaannya adalah rancangan proker dan dasar pembentukannya sendiri gimana sih Kak Kepo? Karena kami ingin merepresentasikan aspirasi dari teman-teman, maka dalam pembuatan kajian maupun sikap, kami akan melakukan framework dasar, yaitu pertama kami akan menganalisa dulu isu yang akan kami kawal, lalu kami akan datang ke teman-teman mahasiswa dengan turun dengan program berdialog yang sudah kami lakukan pada pengawalan isu Natuna dan juga pengawalan isu Omnibusul, dimana kami bertanya kepada mahasiswa, apa pendapat kalian terhadap isu tersebut? Lalu akan kami catat dan akan kami rilis. Yang kedua kami akan melakukan diskusi, program berdiskusi untuk memvalidasi argumen mahasiswa, dimana di akhir kami akan menuangkan hasil dari dialog dan hasil dari diskusi dalam bentuk kajian, yang mana output tulisan kami ada opini dalam negeri, ada tulisan nusantara, ada juga kritik untuk kampus, dan juga bemotri review, dimana dalam penulisan ini mencangkup analisa dapur kami terhadap sebuah isu, aspirasi dari teman-teman mahasiswa, dan juga argumen dari ahli, sehingga dalam bentuk kajian tidak hanya menjadi satu dapur saja, tapi menjadi dapur bersama, dimana teman-teman dapat berpartisipasi dalam kajian kami. Lalu di akhir, kami juga melakukan evaluasi dengan kanal publik opinion, dimana dalam publik opinion teman-teman bisa memajukan kritik dan juga memberikan masukan, yang nanti akan kami rilis kepada publik untuk menjadi evaluasi kinerja kementerian kami. Lalu yang kedua, pertanyaan dari Rahma Putri Underscore, pertanyaannya adalah, social distance? Tapi tetap harus bikin kajian? Gimana rasanya? Nah, rasanya tertantang. Jadi, karena ini adalah wabah pandemi, tidak menghalangi kami untuk membuat kajian, kami melakukan online meeting, dan juga ada teknologi docs, yang membantu kami dalam membuat kajian. Dan teman-teman semua, semua kementerian yang ada di BMKM UGM, juga memanfaatkan teknologi tersebut, untuk tetap berproses, karena amanah tidak boleh berhenti, karena pandemi saja, perjuangan tetap harus berlangsung. Mungkin ini bro. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Titus Aldi Natawijaya, dan tahun ini saya diamanahi sebagai Menteri Riset dan Pengembangan di BMKM UGM 2020. Nah, tugas utama atau tanggung jawab utama dari Kementerian Riset dan Pengembangan adalah menyelenggarakan riset, baik di isu strategis maupun di isu populer, guna menjadi landasan dinamika aksi dan advokasi mahasiswa UGM itu sendiri, maupun masyarakat umum. Baik, untuk selanjutnya, saya akan melanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan, dua pertanyaan yang sudah dipilih dari beberapa pertanyaan yang diajukan teman-teman. Yang pertama, saya jawab pertanyaan dari Ed Delano Rambo. Apa ada riset mahasiswa yang salah jurusan? Nah, ini kan adalah bagian dari isu populer, keresahan populer yang selama ini ada di tengah mahasiswa. Nah, tentunya ini juga bagian dari tanggung jawab Kementerian Riset dan Pengembangan ini untuk menyelenggarakan isu berdasarkan keresahan teman-teman, sehingga kita bisa membaca isu secara representatif, secara objektif, sehingga nantinya ketika isu ini akan, atau riset ini akan, datanya akan digunakan untuk membuat kajian lebih lanjut, ataupun bersikap lebih lanjut, kita sudah mendapatkan data yang representatif. Jadi, didunggu aja ya Mbak atau Mas Delano Rambo ini. Terus, selanjutnya, saya akan jawab pertanyaan dari Pertanyaannya, data Gamacore kapan dirilis? Nah, Gamacore sendiri sebelumnya teman-teman adalah singkatan dari Gajah Mada Collaborative Research. Terakhir, kita akan membahas, kita membahas tentang Kampus Merdeka. Nah, kapan ini akan dirilis? Saat ini sedang masih dalam proses pembuatan outputnya dan pengolahan datanya. Insya Allah, bisa kita rilis di awal April maupun pertengahan April. Nah, ditunggu aja ya di OAPMKM-UGM. Semoga data Gamacore tentang Kampus Merdeka ini nantinya bisa jadi landasan berpikir teman-teman untuk menyikapi kebijakan Kampus Merdeka di fakultas teman-teman di UGM nantinya. Begitu aja dari saya, dan terima kasih. Nah, terima kasih kepada Mail dan Titus yang sudah menjelaskan secara singkat dan juga menjawab beberapa Q&A yang masuk. Nah, ini di saya juga ada dua Q&A yang perlu dijawab nih. Yang pertama dari ad sakit FRD. Jadi pertanyaannya, pemilihan kajian isu yang dilakukan BEM sebenarnya seperti apa? Nah, dalam hal pemilihan isu, kita sebenarnya melakukan pembagian seperti itu. Nah, pembagiannya ada tiga. Yang pertama, fokus isu awal. Dan yang kedua, fokus isu yang penting mendesak. Dan yang ketiga, yaitu fokus isu yang penting akan tapi tidak mendesak. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir datang dari Adelia SRH. Pertanyaannya, bagaimana cara merencanakan langkah strategis yang akan dilakukan terhadap hasil analisis isu. Nah, di BEMKM sendiri, tadi saya sudah bilang di awal bahwa dalam pengawalan isu, kita harus membagi isu tersebut ke dalam tiga jenis. Dan dari pembagian ke tiga jenis tersebut, kita juga harus mempunyai perencanaan, kemudian eksekusi, dan kemudian jika sudah ada hasilnya, kita juga harus tahu kelanjutannya kayak gimana. Jadi, kita sudah menentukan dari awal apa yang kita tuju. Jadi, kayak gitu. Nah, dari apa yang kita tuju itu bisa diakomodir dengan komunikasi-komunikasi yang bisa dilakukan dengan lintas kemenkoan ataupun lintas lembaga di internal UGM maupun di luar UGM. Karena penjelasan dan juga Q&A sudah selesai, maka berakhir pula sesi Grand Launching di kemenkoan analisis. Nah, di akhir saya akan mengumumkan pemenang dari kaos yang telah disediakan oleh tim. Dan selamat kepada at rahmahputri underscore dengan pertanyaan social distance, tapi tetap harus bikin kajian. Gimana rasanya? Nah, ini pertanyaan yang di selain juga mempunyai empati dan juga sempati. Terima kasih kepada rahmahputri dan juga teman-teman yang lain yang sudah berpartisipasi dalam acara Grand Launching BMKM UGM tahun 2020. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, stay safe all. Terima kasih. Kementerian Koordinator Analisis Riset Analisis Mumat Ciptakan Ruang Bergerak Bersama Terima kasih. Terima kasih.